Intro Assalamualaikum Wr. Wb A'udhuillahi minashaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Wa qaula illahi anta maksudi Wa ridoka matlubi a'tini maha pataka wa ma'aripataka Setelahnya kita membaca puji syukur salawat dan salam Yang dilantunkan kepada jungjunan alam Yaitu hadratu sayyidina wa maulana muhammad Sallallahu alihi wa sallam Maka pada kesempatan kali ini Anda melihat kegiatan saya ini adalah sedang berkarya Oleh karena itu teman-teman sekalian Seseorang yang akan menjadi besar itu adalah Berdasarkan karyanya sendiri Tetapi ingat kawan-kawan sekalian Akan sebuah ajaran yang dikembangkan oleh seorang tokoh Yang bernama Keageng Pengging Beliau mengembangkan suatu ilmu yang bernama Budi dan Karsa Budi itu adalah suatu pertimbangan Pertimbangan berdasarkan pemikiran juga pertimbangan berdasarkan batinnya Jadi seseorang itu teman-teman sekalian ketika kita akan melaksanakan sesuatu Maka pikirkanlah Apa manfaatnya Apa madaratnya Apa keuntungannya Nah ini adalah berdasarkan pikiran kita sendiri Kemudian kita berpikir bukan hanya untuk manfaat dan madarat untuk diri kita sendiri Untuk orang lain pun kita pertimbangkan Ini adalah hasil olah pikir kita sendiri Karena manusia itu mempunyai akal Akal kita tidak cukup hanya di sana teman-teman Tapi kita harus dimasukkan ke dalam hati Dan hati inilah tempatnya sebuah rasa Nah memang benar menurut akal Ini benar ya Ini adalah yakin Tapi apakah menurut rasa kita ini benar atau salah Maka pertimbangkan dengan rasa kita sendiri Inilah pentingnya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Ketika kita akan melaksanakan sesuatu harus istihoroh Dan istihoroh itu kesimpulan yang berdasarkan dari rasa yang ada dalam batinnya kita Nah apabila cipta dan rasa memang kita sudah yakin Itulah yang dinamakan dengan karsa Jadi karsa itu adalah merupakan suatu penyetuan antara cipta juga dengan rasa Pertimbangan salah benar antara lahir juga batin Nah inilah teman-teman sekalian Bila kita semuanya di zaman sekarang ini menggunakan pertimbangan Dalam arti Al-Quranul Karim Juga dimasukkan ke dalam Al-Quranul Hakim Hakim itu adalah artinya timbangan Kiri artinya salah Kanan artinya benar Baik berdasarkan akal maupun berdasarkan hati kita Itulah baru kita boleh berkarya Baru kita menyimpulkan sesuatu Bila pejabat di zaman sekarang ini membuat suatu karya Yang berdasarkan cipta, rasa, dan karsa Maka insya Allah negeri kita akan aman Tentrem kemah ripah lo Cinawi Kenapa demikian? Karena ia sudah tahu bahwa Sesuatu hal yang membuat malu dirinya ke depan Ia sudah pertimbangkan Dengan demikian pemimpin seperti itu Akan menjadi pemimpin yang benar-benar Berwibawa Nah teman-teman Akhirnya ketika kita sudah sampai kepada karsa Mungkin ada orang yang sudah meyakini bahwa benar-benar ini Adalah sudah hakiki yang yakin Nah itu jawaban saya belum tentu teman-teman Karena selain daripada yang ada di dalam diri kita Tentu saja ada bimbingan dari yang maha Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian sesuatu hal akan tajam dapat kita rasakan Baik pemikiran, baik rasa diri kita Yang akan menimbulkan karsa yang ada bimbingan daripada Allah Apabila kita selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja Kalau kita ingin mendekat kepada Allah Maka kita harus mendekat kepada jungjunannya Ya'ani khadratu sayyidina wa mulana muhammad sallallahu alaihi wasalam Dengan memperbanyak baca solawat Dengan memperbanyak kita berdikir Dengan memperbanyak kita istighfar Nah dengan amalan-amalan tertentu yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Maka kita akan menyimpulkan bahwa ini adalah yakin Bukan dari dalam diri saya sendiri Tapi ini adalah merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu saja semuanya berdasarkan ajaran Bukan karangan diri kita sendiri Tapi adalah ajaran dari guru-guru kita Nah oleh karena itu teman-teman sekalian banyak orang di zaman sekarang ini Karena pengetahuannya tinggi Karena hafalannya sudah matang Ya menyimpulkan sesuatu Itu belum tentu teman-teman sekalian Karena memang ada sesuatu yang lebih dominan kepada diri kita Yang membimbing lahir dan batin Ya'ani Allah subhanahu wa ta'ala Aja wa jala Dengan demikian Apabila kita selalu mendekat kepadanya dalam arti kita berdikir Maka ketenangan jiwa akan kita miliki Dan apabila ketenangan jiwa sudah kita miliki Maka kecerdasan otak kita Kecerdasan batinnya kita akan semakin tajam Sehingga mengolah sesuatu dalam kehidupan ini Akan benar-benar tersimpul Dan akan benar-benar menjadi berhasil Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Bilahi topikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian